Setelah terbang ke benua Xingluo, Ye Chen Feng dengan cepat menghancurkan disformasi teleportasi dan menghilang tepat di depan mata Raja Iblis Kuno. Formasi teleportasi ini ditinggalkannya ketika dia meninggalkan benua Xingluo. Dia tidak menyangka itu akan sangat berguna. Bocah manusia, aku pasti akan membunuhmu jika kamu naik ke langit atau turun ke tanah. Raja Iblis Kuno sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak ketika dia melihat Ye Chen Feng menyelinap pergi tepat di bawah hidungnya. Dia mengeluarkan raungan yang tak terkendali, dan gelombang suara yang menakutkan mengguncang sembilan langit, menyebabkan ruang dalam radius puluhan mil bergetar. Setelah berteleportasi beberapa ribu mil jauhnya, Ye Chen Feng mengedarkan sol devoring art dan menyembunyikan auranya. Setelah menentukan arah, dia terbang menuju kota surga Xingluo dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, melintasi area yang sangat luas dan muncul di kota surga Xingluo, yang diselimuti oleh batasan yang kuat. Merusak. Ye Chen Feng merobek lapisan batasan dan mengarahkan jarinya ke kekosongan. Cahaya jari yang menakutkan langsung merobek batasan kota surga Xingluo yang tak tertembus, menciptakan celah. Siapa itu? Saat Ye Chen Feng menerobos batasan dan memasuki kota surga Xingluo, beberapa raungan marah terdengar. Lapisan pembatasan berubah menjadi bintang yang memenuhi langit dan menyerang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan ringan melambaikan tangannya. Kekuatan mengerikan daowil seperti lautan badai saat membombardir bintang pembatas yang terbang ke arahnya, menghancurkan mereka satu persatu. Qiangu Kiyu, keluar dan temui aku. Setelah dengan paksa menerobos serangan pembatasan kota surga Xingluo, suara kuat Ye Chen Feng terdengar di langit di atas kota surga Xingluo. Pada saat berikutnya, Qiangu Kiyu, yang baru saja menerobos ke kaisar binatang tempur kelas 6, muncul di langit bersama sekelompok petinggi kota surga Xingluo. Tuan Muda Ye Melihat Ye Chen Feng dan merasakan aura dominan yang memancar dari tubuhnya, hati Qiangu Kiyu bergetar entah kenapa, dan dia buru-buru melangkah maju dan membungko dengan hormat. Qiangu Kiyu, aktifkan larangan terkuat di Xingluo Heaven City, lalu perintahkan penduduk Xingluo Heaven City untuk meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng memberi perintah yang tak tertahankan. Ya, Tuan Muda Ye Meskipun Qiangu Kiyu bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia segera mengikuti instruksi Ye Chen Feng dan memindahkan penduduk kota surgawi Xingluo, lalu mengaktifkan pembatasan paling kuat di kota surgawi Xingluo. Tepat ketika penduduk Xingluo Heaven City dievakuasi dari kota, aliran cahaya hitam yang tak berujung melonjak dari cakrawala seperti gelombang pasang, mendekati kota surga Xingluo dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota surga Xingluo. Jika saya bukan tandingan Anda, segera tinggalkan Xingluo Heaven City dan lari untuk hidup Anda. Melihat penguasa Iblis Kuno mengejar mereka, Ye Chen Feng memperingatkan dan terbang keluar dari kota surga Xingluo. Berdiri di udara, dia diam-diam melihat Raja Iblis Kuno, yang mendekat dengan api Iblis yang mengerikan. Berat, kenapa kamu tidak berlari lagi? Melihat Ye Chen Feng, yang berdiri di udara dengan tangan di belakang, menunggunya di Xingluo Heaven City Silens, mata dalam penguasa Iblis Kuno berkelebat dengan niat membunuh yang tebal saat dia bertanya dengan dingin. Menurut saya tempat ini cukup bagus. Mari kita selesaikan dendam kita di sini, jawab Ye Chen Feng dengan seringai. Hahaha, bocah manusia, aku tahu kamu punya banyak trik, tapi di dunia ini, kepalan tangan yang berbicara. The Ancient Demon Sovereign melirik Xingluo Heaven City, yang melayang di udara, dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya yang menakutkan mengguncang awan di langit. Sungguh aura yang menakutkan, jagal kekar, yang mengenakan baju perang, memandang Raja Iblis Kuno yang aumannya menembus awan. Hatinya gemetar. Dia menoleh ke Kiangu Kiyu dan bertanya, bisakah kamu merasakan kekuatan orang yang melawan penguasa kota? Jika saya tidak salah, kekuatan orang itu telah melampaui batas dunia ini. Ini pada tingkat yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Kiangu Kiyu berkata dengan ekspresi serius. Bisakah Tuan Kota mengalahkannya? Ekspresi jagal dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka bertanya dengan cemas. Percayalah pada Tuan Muda Ye, dia tidak terkalahkan. Meskipun otak Kiangu Kiyu dikendalikan oleh otak pemakan dewa, dia telah lama diyakinkan oleh Ye Chen Feng. Baiklah, permainan berakhir. Mati. Saat dia berbicara, penguasa Iblis Kuno meninju. Tinju yang menakutkan itu langsung menghancurkan langit, meninggalkan jejak panjang cahaya hitam di belakangnya saat membombardir Ye Chen Feng. Langkah Pedang. Saat cahaya tinju yang bisa menghancurkan kubah langit mendekat, Ye Chen Feng mengeksekusi langkah pedang, meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Dia terus berputar dan berputar di udara, menghindari serangan tinju penguasa Iblis Kuno. Namun, lubang hitam besar muncul di kehampaan di bawah pukulan penguasa Iblis Kuno. Pengapian Garis Darah Primordial. Setelah menghindari serangan penguasa Iblis Kuno, Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis keturunan primordialnya. Kekuatannya langsung melampaui Sein Dao Bintang 5 dan mencapai tingkat Sein Dao Bintang 6. Kemudian, dia menggabungkan orb penekan surga dan orb darah suci, meningkatkan kekuatannya hingga batas Sein Dao Bintang 6. Tidak berguna, perjuanganmu semua sia-sia, di sini. Di dunia ini, aku tak terkalahkan. Tidak ada yang cocok dengan saya. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat, perbedaan antara Dao Sein dan Dao Soverein terlalu besar. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia masih tidak dapat mengancam Raja Iblis Kuno. Apakah begitu? Lalu biarkan aku menghancurkan tubuh emasmu yang tak terkalahkan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menggunakan harta warisan kota langit Singluo untuk bergabung dengan kekuatan kota langit Singluo. Kekuatannya meningkat lebih jauh, melampaui kekuatan seorang Dao Sein Bintang 6 dan mencapai tingkat penguasa Dao Bintang 1. Hmm. Penguasa Iblis Kuno sedikit mengernyit. Ada perubahan halus dalam cara dia memandang Ye Chen Feng. Dia melihat kota langit Singluo yang mempesona. Jadi begitu, saya bertanya-tanya mengapa Anda melarikan diri jauh-jauh ke sini. Ternyata ada misteri seperti itu di kota langit ini. Wajah penguasa Iblis Kuno menjadi gelap. Tanpa membuang waktu, dia memanggil artefak suci kelas tertingginya, Heavenly Halbert. Seperti gunung besar, dia menghancurkannya ke arah Ye Chen Feng. 1,2 miliar poin kekuatan. Penguasa Iblis Kuno mengayunkan tombak surgawi. Ye Chen Feng mengaktifkan lima titik akupunturnya dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Dia memegang artefak suci kelas atas, pedang suci fajar hitam, dan naik untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Kedua artefak suci bertabrakan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seluruh kekosongan runtuh seolah-olah pilar telah runtuh. Benar saja, dengan kekuatan Singluo Sky City, aku bisa menahan serangan penguasa Iblis Kuno tanpa menggunakan teknik roh hidupku. Menghadapi penindik langit Raja Iblis Kuno secara langsung, Ye Chen Feng tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Menggunakan langkah pedang, dia terus menyerang ke arah Raja Iblis Kuno dan melibatkannya dalam pertempuran yang intens. Dong! 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 Keduanya bentrok lagi dan lagi. Seolah-olah lonceng ilahi muncul di antara langit dan bumi, mengguncang sembilan langit. Keduanya secara tidak sengaja bertarung satu sama lain, menggunakan kecepatan untuk melawan kecepatan dan kekuatan untuk melawan kekuatan. Tak satu pun dari mereka menunjukkan kelemahan saat mereka saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. Ruang tempat mereka bertarung hancur. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pemandangan mengerikan ini mengejutkan Kiyangu Kiyu dan yang lainnya yang menjaga kota langit Singluo. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. 1462 Kuat? Terlalu kuat. Saya tidak berharap kekuatan Tuan Kota mencapai tingkat seperti itu setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Ya, saya bertanya-tanya rana apa yang telah dicapai Tuan Kota sekarang. Dia bisa menghancurkan kekosongan dengan lambayan tangannya. Sementara Kiyangu Kiyu, Ren Tu, dan yang lainnya sedang berdiskusi, Ye Chen Feng memanggil sembilan naga Jade Anulus dan terus menyuntikkan Dao Power ke dalamnya. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari Nine Dragon Jade Anulus dan memadatkan sembilan naga mematikan. Mereka bolak-balik melalui ruang yang runtuh dan membombardir Raja Iblis Kuno. Istirahat untukku. Raja Iblis Kuno meraung, memegang Skypiercer di tangannya. Dengan kekuatan mengerikan dari klan iblis, dia langsung menghancurkan sembilan tombak, mengganggu ruang, dan menabrak sembilan naga mematikan. Serangan mengerikan itu secara paksa menghancurkan serangan naga yang mematikan itu. Setelah serangkaian serangan, Ye Chen Feng terus menyuntikkan kekuatan Dao tanpa akhir ke Anulus Sembilan Naga Giyok, mengaktifkannya untuk terus menyerang Raja Iblis Kuno. Meskipun Raja Iblis Kuno kuat, dia tidak bisa menahan serangan terus-menerus dari Sembilan Naga Giyok Anulus. Serangan sengit yang diluncurkan oleh Skypiercer benar-benar ditekan. Tubuhnya, diselimuti cahaya iblis, mundur selangkah demi selangkah, menghancurkan kehampaan. Astaga, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa terus menggunakan harta karun suci tingkat tinggi untuk menyerang? Rahasia apa yang dia sembunyikan? Bertahan dari pengeboman tanpa pandang bulu dari naga yang mematikan, luka Raja Iblis Kuno mulai memburuk secara bertahap. Dia sangat marah. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen Feng begitu menentang surga. Itu benar-benar merusak pemahamannya. Gunung Setan Darah Tidak dapat menahan serangan Sembilan Naga Giyok Anulus, Raja Iblis Kuno memanggil Setan Darah Gunung. Dengan kekuatan yang kuat dari Mount Blood Demon, dia menghancurkan kehampaan yang berputar dan naga yang mengaum. Tunku Kaisar Iblis menekan Gunung Darah Iblis Ketika Raja Iblis Kuno menggunakan Gunung Iblis Darah untuk menyelesaikan krisis, Ye Chen Feng memanggil Tunku Kaisar Iblis. Dia meludahkan seteguk esensi darah ke Tunku Kaisar Iblis, membangkitkan jiwa badak mendalam bermata ungu dan membantingnya ke Gunung Iblis Darah. Ledakan Dua harta karun suci tingkat tertinggi bertabrakan satu sama lain seperti meteorit. Itu menghancurkan bumi. Susunan pedang kosmos. Dua harta karun suci tingkat tertinggi bertabrakan dengan sengit. Ketika kehampaan berubah menjadi kehampaan, 230 pedang kian kun terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi pedang kian kun yang panjangnya puluhan kaki. Itu merobek kekosongan yang kacau dan dengan kejam menebas ke arah penguasa Iblis Kuno dengan kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Saat formasi pedang kosmos menyerang, sembilan naga mematikan itu terbang keluar dari Anulus Giyok sembilan naga lagi. Mereka mendesing melalui kehampaan yang kacau dan membombardir tubuh Raja Iblis Kuno, memaksanya jatuh ke tanah dari langit. Naga Hitam Gu Jiange Kiamat Tendangan Tirani Supernatural Dengan membakar garis keturunan primordialnya dan memiliki kekuatan dao yang tak ada habisnya, Ye Chen Feng dapat melakukan keterampilan sein yang kuat tanpa ragu-ragu. Saat Raja Iblis Kuno jatuh, Ye Chen Feng melakukan empat keterampilan sein berturut-turut, menghancurkan lubang hitam besar di tanah tempat Raja Iblis Kuno jatuh, menyebabkan tanah dalam jarak ratusan mil bergetar. Susunan Pedang Kosmos Setelah berhasil melukai Raja Iblis Kuno, Ye Chen Feng mengendalikan arah pedang kosmos untuk terus menyerang. Seperti hujan pedang yang jatuh dari langit, mereka terus-menerus menyerang lubang hitam tak berdasar, tidak memberi Raja Iblis Kuno kesempatan untuk bernafas. Mereka terus menyerangnya. Ao-ao-ao. Serangkaian raungan ganas terdengar di lubang hitam yang bergetar hebat. Raja Iblis Kuno yang terluka membakar kekuatan garis darahnya secara maksimal. True Demon Sado hitam pekat dengan sayap kelelawar di punggungnya muncul dari tubuhnya. Itu meraung ke langit, dengan paksa menepis pedang kosmos yang jatuh dan menetralisir serangan Ye Chen Feng. Tendangan tirani. Ketika bayangan Iblis Kuno menyerang dengan ganas dan lubang hitam muncul, Ye Chen Feng dengan cepat melangkah keluar. Jejak kaki yang mengerikan itu sepertinya mampu menginjak-injak neraka. Dengan lebih dari satu miliar pon kekuatan, itu dengan kejam menginjak tubuh bayangan Iblis Kuno, menyebabkan retakan muncul di tubuhnya yang menakutkan. Setelah itu, sembilan naga mengamuk yang mematikan terbang turun dari langit, berevolusi menjadi kekuatan dao besar yang menakutkan. Mereka dengan kejam membombardir tubuh bayangan Iblis Kuno, langsung menghancurkan bayangan Iblis Kuno yang retak. Engah-engah. Setelah bayangan Iblis Kuno hancur, Raja Iblis Kuno segera mengalami serangan balik dari kekuatan Iblisnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Nine Dragon jadi anulus, terus bunuh. Mata dalam Yechen Feng mengunci Raja Iblis Kuno di dalam lubang. Dia menyuntikkan dao power tanpa akhir ke dalam Nine Dragon jadi anulus, memadatkan naga mengamuk yang mematikan dan terus menyerang Raja Iblis Kuno. Dia bertekad untuk membunuhnya. Kekuatan ruang, isolasi ruang. Saat luka-lukanya semakin parah, Raja Iblis Kuno segera menggunakan hukum luar angkasa yang kuat untuk mengisolasi ruang di sekitarnya dan menetralisir serangan sembilan naga giyok anulus. Namun, serangan Nine Dragon jadi anulus terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa nafas, ruang terisolasi itu hancur dan terus menyerang tubuhnya. Ini membuat Raja Iblis Kuno ingin mundur. Senior Luo, Senior Chang, Fire Kilin, Lei Yi, cepat keluar dan bantu aku. Sementara Raja Iblis Kuno melakukan yang terbaik, melambaikan penindik langit untuk menahan serangan naga mengamuk yang mematikan, Ye Chen Feng memanggil empat pembantu dan menyerang Raja Iblis Kuno bersama-sama, tidak memberinya kesempatan untuk keluar dan melarikan diri. Keturunan Setan Meskipun Raja Iblis Kuno tidak menyangka bahwa hidupnya akan berada dalam bahaya di benua roh pertarungan, dia tidak panik. Dia meraung, dan sejumlah besar bayangan iblis muncul di tubuhnya yang berdarah, menutup kekosongan dan menetralkan serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ketika Raja Iblis Kuno menggunakan Demons Dischen untuk secara paksa meledakan serangan terus-menerus dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, dia tiba-tiba melarikan diri kelintasan ruang khusus dan melarikan diri dari Singluo Sky City dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Jangan mengejar, mari kita tekan harta karun suci tingkat tertinggi ini dengan seluruh kekuatan kita. Ye Chen Feng menebak bahwa Raja Iblis Kuno masih memiliki banyak kartu truf yang kuat. Dengan kekuatan yang dia kendalikan, akan sulit untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak mengejar dengan seluruh kekuatannya. Sebagai gantinya, dia bergabung dengan Luo Shen dan yang lainnya untuk menekan Demons Darah Gunung, yang dengan ganas menyerang Tungku Kaisar Iblis. Selama Mount Blood Demon ditekan, itu setara dengan memotong lengan Raja Iblis Kuno. Lain kali mereka menghadapinya, Raja Iblis Kuno akan menjadi ancaman yang jauh lebih kecil. Gemuruh. Merasakan pemanggilan Raja Iblis Kuno, Gunung Iblis Darah segera menjadi gelisah dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri. Namun, Ye Chen Feng dan yang lainnya membombardir Gunung Blood Demon. Mount Blood Demon terus-menerus terguncang dan tidak bisa keluar dari pengepungan. Chaos Divine Wood, tekan. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil Life Tracernya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan Mount Blood Demon, secara paksa melemahkan perlawanan Mount Blood Demon. Kekuatan alam, padamkan jiwa. Ketika Gunung Setan Darah ditekan sedikit demi sedikit oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya menggunakan berbagai harta, Luosen menggunakan teknik rahasia untuk meminjam kekuatan alam yang kuat untuk membombardir Gunung Setan Darah, menghancurkan sisa jiwa dan kontrak darah Raja Setan Kuno di Gunung Setan Darah sedikit demi sedikit. Di bawah serangan terus-menerus dari Ye Chen Feng dan yang lainnya, kontrak darah di Gunung Blood Demon runtuh. Jiwa yang tersisa dari Raja Iblis Kuno juga dihancurkan oleh kekuatan alam dan benar-benar hilang. Menarik. Gunung Blood Demon menjadi objek tanpa pemilik. Ye Chen Feng segera mengendalikan tiga diagram dao tingkat roh untuk menyegelnya dan memasukkannya ke alam Qiangkun. Pada saat ini, Ye Chen Feng memiliki empat harta suci kelas tertinggi. Jika dia bisa menyempurnakan semuanya, di bawah kendali kekuatan dao yang tak ada habisnya, dia pasti bisa meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dan mengancam Raja Iblis Kuno. 1463 Qiangu Kiyu, sekarang setelah bahayanya berakhir, kita dapat menonaktifkan pembatasan Singluo Heavenly City. Ye Chen Feng memerintahkan dengan keras saat dia melirik batasan kota surgawi yang hancur yang menahan tekanan besar. Tuan Mudaye. Ketika batasan kota surgawi menghilang, Qiangu Kiyu, Rentu, dan Eselon atas kota surgawi lainnya melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan Ye Chen Feng dalam pertempuran dengan Raja Iblis Kuno telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Qiangu Kiyu, aku akan menyerahkan kota surgawi Singluo kepadamu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi tuan kota baru di kota surgawi Singluo. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Ye Chen Feng cukup puas dengan Qiangu Kiyu, sebelum dia pergi, dia menyerahkan kota surgawi Singluo ke Qiangu Kiyu. Ya, Tuan Mudaye, saya berjanji untuk membuat kota surgawi Singluo menjadi lebih makmur, Qiangu Kiyu berjanji dengan tegas. Ayo, Qiangu Kiyu, ikuti aku, aku punya sesuatu untukmu. Ye Chen Feng, Rentu, dan yang lainnya bertukar kata sebelum memanggil Qiangu Kiyu ke samping. Dia memberinya pelet pemecah suci surgawi yang berharga, dua pil suci yang berharga, dan artefaksin tingkat rendah, dan menyuruhnya untuk merawat Bai Ziking dan yang lainnya dengan baik. Setelah itu, Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan kota surgawi Singluo. Dia naik perahu roh dan terbang menuju dunia tengah. Cheng Feng, apa langkahmu selanjutnya? Meskipun Luo Shen adalah pelindung umat manusia, nasib umat manusia terikat pada Ye Chen Feng. Selanjutnya, dia melihat harapan pada Ye Chen Feng untuk kebangkitan umat manusia. Saya akan pergi ke Negeri Sembilan Surga untuk bertemu dengan para senior sebelum menuju ke kota Kerajaan Sembilan Surga, kata Ye Chen Feng. Dia ingin mengambil keuntungan dari cedera Raja Iblis Kuno untuk meminjam kekuatan di Jiu Tian untuk mengendalikan Sembilan Negara Surga dan memulai perang melawan Negara Dewa Delapan Kepala dan Kerajaan Kirin. Dia ingin menyebabkan kekacauan di dunia tengah dan menemukan kesempatan untuk memasuki tanah paling berbahaya di dunia tengah, Heavens Beyond. Luo Shen, yang pergi ke kota Kekaisaran Jiu Tian, sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, pada saat kritis ini, apakah Anda masih ingin menantang bangsa Dewa Jiu Tian? Senior Luo Shen, saya meninggalkan bidak tersembunyi di Negara Dewa Sembilan Surga. Saya ingin menggunakan bidak tersembunyi ini untuk melakukan sesuatu. Ye Chen Feng tidak memberitahu Luo Shen semua rencananya. Lalu apa yang Anda perlu saya lakukan? Luo Shen bertanya. Luo Shen Senior, apa peluangmu untuk menembus belenggu kerajaanmu dan menjadi guru Tao dalam waktu singkat? Luo Shen sangat penting bagi ras manusia. Jika dia bisa menerobos ke alam Master Dao, dia akan mampu mengintimidasi tiga kerajaan ilahi dan meningkatkan status ras manusia di dunia tengah. Huh, seberapa sulitkah menerobos ke Dao Master Rilem? Saya telah terjebak di alam bintang enam Dao Sen selama lebih dari seratus ribu tahun dan tidak pernah dapat mengambil langkah terakhir itu. Luo Shen menghela nafas pelan. Bagaimana jika saya memberi senior pil terobosan sage? Ye Chen Feng mengeluarkan pil suci pemecah tertinggi yang berharga dan memberikannya kepada Luo Shen. Pil suci posun. Melihat pil suci pemecah tertinggi di tangan Ye Chen Feng, Luo Shen tertegun. Wajah tanpa emosinya dipenuhi dengan sukacita. Cheng Feng, kamu sebenarnya punya pil legendaris. Luo Shen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dengan bantuan pil suci pemecah tertinggi, dia memiliki peluang 80% untuk menembus kemacetan wilayahnya dan menjadi guru Tao. Saya mendapatkan pil suci pemecah tertinggi ini secara kebetulan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Sekarang, saya memberikannya kepada senior. Cheng Feng, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Luo Shen mengambil pil suci pemecah tertinggi dan berkata dengan penuh syukur, Jika saya dapat menerobos ke alam Master Tao dan meminjam kekuatan dunia, saya yakin bahwa saya dapat menghancurkan fondasi dari tiga ras alien. Saya yakin senior pasti bisa menerobos ke Tao Master Realm. Pada saat itu, ras manusia akan memiliki perlindungan senior dan benar-benar dapat bangkit. Kenapa, Cheng Feng, apakah kamu ingin naik ke alam surga? Wajah Luo Shen sedikit berubah saat mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Ya, setelah dunia tengah diselesaikan dan fondasi ras alien dihancurkan, aku akan naik ke alam surga. Ye Chen Feng mengangguk. Cheng Feng, meskipun kamu sangat kuat, gerbang alam surga diblokir oleh ras alien. Dengan kekuatanmu, ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan. Kamu harus berpikir dua kali tentang ini. Luo Shen berkata dengan serius, juga, naik ke alam surga tidak sebaik yang Anda pikirkan. Anda harus mulai dari awal. Ada banyak orang jenius di alam surga. Jika kamu benar-benar dapat menghancurkan fondasi ras alien dan tinggal di benua douhun, kamu akan menjadi penguasa mutlak dunia ini dan menikmati rasa hormat dari jutaan orang. Mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu di alam surga? Saya mengerti. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata, tapi ambisi saya adalah untuk mencapai puncak seni bela diri. Jadi tidak peduli seberapa besar bahaya di alam surga, saya tidak akan berhenti mengejar puncak seni bela diri. Saya tidak akan goyah dalam mengejar puncak seni bela diri. Cheng Feng, aku akhirnya tahu mengapa kamu mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Mata keruluo Shen memancarkan sinar, kamu memiliki keyakinan seperti ini. Mungkin suatu hari kamu benar-benar dapat melangkah ke puncak seni bela diri. Perahu roh terbang dengan cepat di atas laut timur yang biru. Dalam perjalanan kembali, Ye Chen Feng meneteskan darah esensinya ke tangan setan sejati dan gunung setan darah. Darah di tubuh Ye Chen Feng telah menyatu dengan darah primordial, yang merupakan kelas yang sangat tinggi. Dia mengenali dua harta karun suci tanpa banyak usaha dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia mengendalikan natal flame miliknya untuk menyempurnakannya. Merasakan hubungan antara dua harta suci tertinggi semakin dekat, Ye Chen Feng menemukan pemetik surga. Plucker of Heaven, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Plucker of Heaven yang pucat dan terluka, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit rasa kasihan dan bertanya dengan lembut. Ye Chen Feng, terima kasih telah menyelamatkan diri. Mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milikmu. Bahkan jika saya harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, saya tidak akan ragu. Adegan Ye Chen Feng mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkannya sangat tercetak di kedalaman jiwa Plucker of Heaven. Dia tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Baiklah, kalau begitu berkultivasi dengan baik. Suatu hari, aku akan membawamu ke alam surga. Ye Chen Feng sangat menghargai kemampuan Plucker of Heaven. Jika kekuatannya meningkat, dia pasti bisa banyak membantunya dengan metodenya yang sulit dipahami. Baiklah, ini kesepakatan. Meskipun Plucker of Heaven tahu bahwa alam surga sangat berbahaya, dia tetap setuju tanpa ragu. Ayo, pil ini untukmu. Ketika kamu berkultivasi hingga batas kaisar binatang buas tingkat 6, aku akan membantumu menerobos ke Santo Dao Bintang 1. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberikan pil suci dan beberapa pil kuasi suci kepada pemetik surga. Roda gila terbang dengan cepat di atas sembilan langit. Setelah sekitar empat hari, perahu spiritual melewati sembilan jurang dan kembali ke dunia tengah. Itu terbang menuju kota Changnan, yang terletak di tepi kerajaan Jiutian. Kota Changnan adalah tempat Ye Chen Feng, Tianji, dan yang lainnya setuju untuk bertemu. Bas-bas-bas. Dalam perjalanan ke kota Changnan, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Luosen. Aura ini begitu kuat hingga hampir melampaui batas level 6 Dao Sein. Chang Feng, saya merasakan kesempatan untuk menerobos. Saya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi dan menerobos ke dunia Master Dao Bintang 1. Aku tidak akan pergi ke kerajaan Jiutian bersamamu. Fondasi kerajaan Jiutian lebih menakutkan daripada kerajaan Oktav. Anda harus sangat berhati-hati dan ingat untuk tidak ceroboh. Ketika saya menerobos ke dunia Master Dao Bintang 1, saya akan segera datang untuk membantu. Suara Luosen tiba-tiba terdengar di telinga Ye Chen Feng. Setelah itu, Luosen menghilang dari perahu spiritual. 1464 Kota Changnan terletak di perbatasan negara Dewa Sembilan Surga, bersebelahan dengan kerajaan Kirin. Itu adalah kota penting bagi Sembilan Surga Bangsa Ilahi. Ketika Ye Chen Feng datang ke kota Changnan sendirian, jiwanya yang kuat segera mengunci Tianji, pecandu Tao, dan yang lainnya yang berada di halaman kuno di kota Changnan. Tubuhnya sedikit berkelebat dan menghilang dari kota Changnan yang ramai. Dia datang ke kota Changnan dan berjalan di sepanjang jalan batu kuno menuju halaman kuno. Membelanjakan. Pembatasan yang menutupi halaman kuno sedikit bergetar. Ye Chen Feng melewati batasan dan memasuki halaman kuno. Saudara kelima. Kura-kura hitam, yang sedang minum anggur di bawah pohon belalang kuno, melihat Ye Chen Feng tiba-tiba muncul. Dia segera membuang mangkuk anggurnya, berdiri, dan berteriak kegirangan. Teriakan kura-kura hitam mengejutkan semua orang di halaman kuno. Jiao Yuyan, yang mengenakan gaun hijau giok dan memiliki temperamen alami, terbang keluar dari rumah kuno itu. Dia membawa wewangian yang mempesona dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Chang Feng, senang kamu baik-baik saja. Dia dengan erat memeluk tubuh Ye Chen Feng. Dua aliran air mata panas tak terkendali mengalir keluar dari sudut mata Jiao Yuyan, membasahi wajahnya yang cantik. Jangan khawatir, Yuyan, di dunia ini, tidak ada yang bisa membahayakan hidupku. Ye Chen Feng dengan lembut membelai rambut lembut Jiao Yuyan dan menghiburnya dengan lembut. Chang Feng, bagaimana kamu bisa lolos dari pengejaran Raja Iblis Kuno? Dao Edik, yang mengenakan jubah kain kabung dan jorok, datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Saya membujuk Raja Iblis Kuno ke suatu tempat dan bergabung dengan senior Luoxian untuk melukai dia. Ye Chen Feng memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana dia melukai Raja Iblis Kuno. Teman kecil Cheng Feng, saya tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat Anda selama beberapa tahun, Anda sebenarnya memiliki kekuatan untuk melukai Raja Iblis Kuno. Kemampuan Anda benar-benar membuka mata saya. Primogenitor Klan Guntur, Lei Huang, berjalan mendekat dan menatap Ye Chen Feng, yang terus-menerus memberinya kejutan. Terima kasih senior Lei Huang, senior Feng Ruo, dan senior Feng Xi telah datang untuk membantu. Saya akan memberikan tiga pil ini kepada kalian bertiga. Berbicara. Ye Chen Feng mengeluarkan tiga Heavenly Saint Breaking Pils dan memberikannya kepada trio Lei Huang. Cheng Feng, pil ini. Xuan Feng Ruo dan Xuan Feng Qi adalah Grand Elder Sky Hall dan sangat sensitif terhadap pil obat. Ketika mereka menerima pelet pemecah suci surgawi, mereka segera merasa bahwa pil obat ini luar biasa dan bertanya dengan heran. Ini adalah pil pemecah suci surgawi yang saya sempurnakan. Itu dapat memungkinkan kalian semua untuk menembus batas benua douhun dan mencapai alam daosein bintang empat, Ye Chen Feng menjelaskan. Cheng Feng, apakah Anda benar-benar menyempurnakan pelet pemecah suci surgawi? Xuan Feng Ruo berkata dengan sedikit kegembiraan. Jika dia bisa menerobos ke alam berikutnya, itu berarti dia bisa menjalani kehidupan lain. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Hmm, beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke Taman Ramuan Kuno yang saya temukan di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga dan mengumpulkan semua bahan utama untuk pil pemecah suci surgawi. Cheng Feng, bukankah kamu akan memberi kami beberapa barang bagus ini? Pecandu Tao menggosok rambutnya yang acak-acakan dan menatap elixir of Heavenly Sein dengan mata cerah. Tentu saja. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan tiga lagi pelet pemecah Sein Surgawi dan memberikannya kepada Pecandu Tao, Tianji, dan Raja Petir Hitam. Kaka kelima, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Tianji setelah menerima Heavenly Sein Breaking Pelet. Saya ingin memulai perang antara tiga kerajaan dan menyebabkan lebih banyak kekacauan di dunia ini. Ye Chen Feng menjelaskan rencananya kepada Tianji, Pecandu Tao, dan yang lainnya. Tidak mudah untuk memulai perang antara tiga kerajaan, terutama di masa-masa sulit ini. Dua kerajaan ilahi mungkin akan sangat berhati-hati, kata Lei Huang, yang memiliki senioritas tertinggi. Saya mengerti, tetapi saya telah meninggalkan bidak catur penting di kerajaan ilahi sembilan surga. Dengan bidak catur ini, kerajaan dewa sembilan surga harus memulai perang dengan kerajaan dewa delapan kepala dan kerajaan kirin. Ye Chen Feng berkata dengan samar, sengaja menyembunyikan keberadaan di Jiutian. Lalu apa yang Anda perlu kami lakukan? Melihat Ye Chen Feng tidak ingin mengatakan lebih banyak, Pecandu Tao dan yang lainnya tidak bertanya. Saya berharap bahwa selama perang antara tiga kerajaan, senior dapat menggunakan kekuatan di bawah kendali Anda untuk membantu sembilan kerajaan ilahi langit menghancurkan kerajaan ilahi delapan kepala dan kerajaan kirin. Ye Chen Feng berkata, Adapun kerajaan ilahi sembilan surga, kami perlahan-lahan akan menghadapinya di masa depan. Ini bukan masalah. Lei Huang, Xuan Feng Ruo, Xuan Feng Qi, dan sisanya yang berhutang budi kepada Ye Chen Feng mengangguk. Baiklah senior, masalah ini tidak boleh ditunda, mari kita berpisah. Saya akan pergi ke kota Kekaisaran Sembilan Surga sekarang. Ketika waktunya tepat, saya akan menggunakan susunan komunikasi untuk menghubungi Anda senior. Ye Chen Feng tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Dia ingin memulai perang secepat mungkin dan mengambil kesempatan untuk memasuki Sky Beyond Sky. Chen Feng, aku ingin pergi ke Nine Heavens Imperial City bersamamu. Jiao Yuyan menggigit bibir merahnya yang menggoda dan berkata, Ini, Chen Feng, biarkan Yuyan pergi bersamamu. Aku ingin bersamamu, dia yang paling aman. Pecandu Tao berkata, Oke, kalau begitu Yuyan akan pergi ke Nine Heavens Imperial City bersamaku. Ye Chen Feng bertukar pandang dengan Jiao Yuyan dan mengangguk. Suatu hari kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan kota Changnan. Yuyan, bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Melihat Jiao Yuyan, yang berdiri di haluan perahuroh dengan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Guru sangat baik padaku. Dia mencoba segalanya untuk meningkatkan kekuatan saya. Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, mata Jiao Yuyan mengungkapkan kelembutan yang dalam dan berkata, Tapi aku ingin lebih bersamamu. Saat berbicara, Jiao Yuyan menyandarkan kepalanya di dada Ye Chen Feng dan diam-diam menutup matanya, merasakan kehangatan tubuh Ye Chen Feng. Di mana? Merasakan kasih sayang Jiao Yuyan untuknya, Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menerimanya. Cheng Feng, jangan terlalu banyak beban di hatimu. Saya tidak akan menunda langkah Anda ke puncak seni bela diri. Aku hanya ingin mencintaimu dalam diam dan memandangmu. Itu saja. Melihat mata berkedip Ye Chen Feng, Jiao Yuyan tampaknya telah melihat melalui pikirannya. Dia dengan lembut memeluk pinggangnya dan berkata dengan lembut. Yuyan, berkultivasi dengan baik di benua Douhun. Jika suatu hari saya dapat mematahkan batasan yang ditempatkan oleh perlombaan surga di gerbang alam surga, saya pasti akan turun untuk menjemput Anda, Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Ya. Jiao Yuyan menganggup dan menunjukkan senyum bahagia. Setelah bersandar satu sama lain untuk sementara waktu, keduanya tidak bisa membantu tetapi menyatukan jiwa mereka. Di tengah perasaan yang luar biasa, mereka mengembangkan teknik jiwa abadi. Sekitar tiga hari kemudian, perahuroh tiba di luar lingkup pengaruh kota kekaisaran sembilan surga. Ayo pergi, mari kita memasuki kota. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ye Chen Feng mengendalikan ilusion Dao Inten dan mengubah penampilannya. Dengan Jiao Yuyan, yang memesona seperti peri, dia berjalan menuju kota paling makmur dan paling terkenal di dunia tengah, kota kekaisaran sembilan surga. Begitu besar, luas permukaan Nine Heavens Imperial City mungkin sebanding dengan kerajaan fana. Berdiri di bawah gerbang kota yang tingginya puluhan kaki dan memancarkan rasa perubahan waktu, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan merasakan kota kekaisaran sembilan surga. Dia menemukan bahwa kota kekaisaran sembilan surga jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu seperti sebuah negara. Ayo pergi, ayo cari tempat istirahat dulu dan bicara nanti. Ye Chen Feng memegang tangan lembut Jiao Yuyan dan membawanya ke kota kekaisaran sembilan surga. Mereka datang ke penginapan yang indah di bawah pegunungan hijau di kota dan berjalan bergandengan tangan. 1465 Betapa hidup? Ketika Ye Chen Feng masuk ke penginapan, dia menemukan bahwa itu luar biasa hidup. Nyanyian merdu datang dari jauh. Lusinan pria dan wanita dengan identitas luar biasa, mengenakan pakaian indah, berkumpul di rumputan hijau penginapan. Hem, gadis yang sangat cantik. Ye Chen Feng memegang tangan lembut Jiao Yuyan dan berjalan di sepanjang koridor yang panjang. Ketika mereka melewati jamuan makan, seorang pria yang mengenakan jubah naga banjir dan sepatu bot bersisik ular dengan mata cekung mau tak mau menyala. Dia tertarik dengan penampilan luar biasa indah Jiao Yuyan. Kalian berdua, pergi dan selidiki latar belakang gadis itu. Pria berjubah naga banjir itu melambaikan tangannya. Dia memanggil dua bawahannya dan memberikan perintah yang tak tertahankan. Itu adalah putra mahkota. Kedua pria berpakaian hitam itu dengan hormat mematuhi dan mengikuti Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan ke penginapan. Setelah beberapa saat, kedua pria berpakaian hitam itu kembali dan membisikkan beberapa patah kata di telinga pria berjubah naga banjir itu. Haha, keberuntunganku cukup bagus hari ini. Saya benar-benar bertemu dengan kecantikan tiada taraf dari dunia luar. Ini akan menjadi menyenangkan. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan berasal dari dunia luar dan tampaknya tidak terlalu kuat, pria berjubah naga banjir itu sangat gembira. Dia meninggalkan perjamuan dengan dua bawahannya dan pergi ke kamar Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan tinggal dengan niat jahat. Dong dong dong. Serangkaian ketukan di pintu memasuki telinga Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan. Benar-benar ada seseorang yang tidak takut mati. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat. Dia sudah melihat melalui niat manusia berjubah naga banjir. Sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Apakah ada masalah? Ye Chen Feng dengan lembut membuka pintu dan melihat pria berjubah naga banjir dan dua bawahannya yang mengipasi diri dengan kipas batu giyok. Saya putra mahkota Raja Surga Witu. Saya ingin berteman dengan Anda. Pria berjubah naga banjir mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan nada arogan. Ye Chen Feng, yang tidak tertarik, menjawab dengan dingin, silakan pergi. Jika aku tidak pergi, apa yang akan terjadi padamu? Ekspresi pria berjubah naga banjir itu langsung berubah suram. Itu tidak terserah Anda. Dengan itu, tangan Ye Chen Feng secepat kilat. Dia meraih leher pria berjubah naga banjir dan mengangkatnya ke udara seperti ayam. Turunkan putra mahkota. Melihat pria berjubah naga banjir itu dalam bahaya, kedua pengikutnya dengan cepat menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh Ye Chen Feng, kekuatan yang di luar imajinasi mereka menghantam tubuh mereka, membuat mereka terbang. Mereka menabrak dinding di belakang mereka dan jatuh dari penginapan. Ayah saya adalah Raja Surga Witu. Jika Anda berani menyakiti saya, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan dapat meninggalkan kota Kekaisaran Sembilan Surga Hidup-Hidup. Pria berjubah naga banjir tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Dia tidak bisa bergerak karena lehernya dicengkram oleh Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan memberikan wajah Raja Surga Witu hari ini dan menyelamatkan hidupmu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin dan berkata, tapi aku memperingatkanmu, jangan memprovokasiku lagi. Kalau tidak, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng menggunakan sedikit kekuatan dan melemparkan pria berjubah naga banjir itu terbang. Dia menabrak dinding dan jatuh dari penginapan, menyebabkan keributan besar. Cheng Feng, kamu mempermalukannya seperti ini. Apakah akan ada masalah? Jiao Yuyan berkata dengan cemas, takut pria berjubah naga banjir itu akan merusak rencana Ye Chen Feng. Jangan khawatir, bahkan jika aku membunuhnya, itu hanya akan menambah sedikit masalah. Itu tidak akan mempengaruhi rencanaku. Di Jiutian adalah kaisar ilahi pertama dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Ayo pergi, kita akan terus mengolah teknik jiwa abadi. Besok pagi, kita akan berjalan-jalan di kota kekaisaran dan menunggu kesempatan. Dengan itu, Ye Chen Feng memegang tangan lembut Jiao Yuyan dan pergi ke ranjang empuk. Dia melepaskan jiwanya yang kuat dan menggabungkannya dengan miliknya. Dalam keadaan yang membuat orang tergila-gila dan tidak mampu melepaskan diri, dia mengembangkan teknik jiwa abadi. Pangeran, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihat pria berjubah naga banjir yang terlempar keluar dari penginapan dengan wajah bengkak, pria dan wanita yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan mengelilinginya dan bertanya dengan prihatin. Sialan, aku ingin hidup mereka. Raja Surgawitu memiliki kekuatan mengerikan di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Sebagai putranya, pria berjubah naga banjir itu melanggar hukum di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, dia diusir dari penginapan. Ini membuatnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia bahkan menganggap peringatan Ye Chen Feng sebagai angin lalu. Dia segera mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ke Imperial City Imperial Guar. Segera, lebih dari sepuluh pengawal Kerajaan Kota Kekaisaran mengenakan baju besi emas dan memegang senjata ilahi muncul dan bergegas ke penginapan. Pangeran, siapa yang berani menyakitimu? Melihat pria berjubah naga banjir yang wajahnya memar dan bengkak, seorang pria berbaju emas yang terlihat seperti kapten dengan cepat datang ke sisinya dan bertanya dengan hormat. Tangkap dua orang di ruangan paling kiri di lantai tiga. Aku sendiri yang akan melumpuhkan pria itu dan mematahkan empat anggota tubuhnya. Biarkan mereka tahu konsekuensi dari memprovokasi saya, pria berjubah naga banjir memerintahkan dengan keras. Ya, pangeran. Pria berbaju zirah emas itu menurut dan segera memimpin lebih dari sepuluh pengawal Istana Kota Kekaisaran untuk menangkap Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan. Sepertinya kamu tidak ingat peringatan yang baru saja kuberikan padamu. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di udara. Ye Chen Feng memegang tangan lembut Jiao Yuyan dan berjalan turun dari kehampaan. Dia berkata tanpa jejak emosi. Itu mereka. Tangkap mereka. Pria berjubah naga banjir yang marah mengabaikan peringatan Ye Chen Feng dan memerintahkan dengan keras. Wuss. Rantai emas yang menyelaukan pecah dari tubuh pengawal Istana Kota Kekaisaran dan menutup kekosongan. Mereka melilit kelompok Ye Chen Feng, ingin mengikat mereka. Huff. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus. Rantai emas yang akan menyentuhnya sepertinya mengalami pukulan berat. Mereka gemetar dan hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah. Huff. Melihat Ye Chen Feng menghancurkan rantai emas tanpa mengedipkan mata, ekspresi kapten berubah sedikit, menunjukkan sedikit keseriusan. Dia tahu betapa sulitnya rantai emas itu. Mereka sebanding dengan artefak dao bermutu tinggi. Pembangkit listrik nirvana biasa tidak bisa menghancurkannya, apalagi menghancurkannya tanpa mengedipkan mata. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat dan serang. Melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, pria berjubah naga banjir itu merasa sangat tidak nyaman. Dia dengan keras memerintahkan kapten dan yang lainnya. Menyerang. Meskipun Ye Chen Feng kuat, kapten penjaga percaya bahwa Ye Chen Feng tidak akan berani memulai pembantaian di sini, jadi dia memerintahkan dengan keras. Suara mendesing. Tubuh Ye Chen Feng berkelebat. Seperti pedang ilahi yang tak terkalahkan, dia berbalik ke langit dan melewati para penjaga kekaisaran. Dia muncul di depan pria berjubah naga yang menjadi pucat karena ketakutan. Engah, engah. Saat dia mencengkeram leher pria berjubah naga banjir, tubuh pengawal istana kota kekaisaran yang melompat di udara meledak, berubah menjadi awan kabut darah dan sekarat. Saya berkata, jika Anda memprovokasi saya lagi, bahkan para dewa tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Ye Chen Feng mengangkat pria meratap dalam jubah naga banjir tinggi di udara. Di bawah tatapan ketakutannya, Ye Chen Feng memutar lehernya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. 1466. Mati, Putra Mahkota Terbunuh. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu berani membunuh Putra Mahkota Tuwang di depan semua orang? Apakah dia ingin mati? Tidak, orang ini tidak sederhana. Mungkin Putra Mahkota benar-benar menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Pria dan wanita yang datang untuk menghadiri perjamuan ketakutan karena mereka melihat Putra Mahkota yang mati terbaring dalam genangan darah. Mereka berkumpul bersama dan menatap Ye Chen Feng yang tenang dengan ngeri saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Bersih. Aku memperingatkanmu, jangan ganggu kami lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ye Chen Feng melirik Kapten Penjaga, yang berkeringat deras, dan dengan dingin memperingatkannya. Kiao Jiao dan Yu Yan melangkah ke udara dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Kap Kapten, apa yang harus kita lakukan? Seorang penjaga lapis baja emas yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bertanya dengan lembut sambil menatap Kapten Penjaga yang sedikit gemetar. Kami akan mengirim jenazah Putra Mahkota ke rumah Raja dan biarkan Raja yang memutuskan. Kapten Penjaga menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang panik. Kemudian, dia segera pergi dengan pria berjubah naga banjir yang kepalanya meledak. Malam semakin gelap dan semakin gelap, awan tebal menutupi langit, sehingga mustahil untuk melihat bintang-bintang. Pada saat ini, rumah Raja Tu terang-benderang. Banyak ahli telah berkumpul. Raja Tu, yang mengenakan jubah kilin dan memiliki ekspresi muram, sedang duduk di kursi kayu. Dia melihat mayat Putra Mahkota dan berpikir keras. Di sampingnya, seorang wanita menggerahkan dengan gaun cantik sedang berbaring di tanah, menangis dengan keras. Yang Mulia, saya mati terlalu menyedihkan. Anda harus membalaskan dendam saya. Aku harus membalaskan dendamnya, tapi sebelum itu, aku harus mencari tahu siapa orang itu. Raja Tu memikirkan bagaimana Ye Chen Feng telah membunuh putranya di depan semua orang dan tidak meninggalkan penginapan. Raja Tu merasa was-was tentang identitas Ye Chen Feng. Dia menggunakan berbagai saluran untuk menyelidikinya. Yang Mulia, bukankah identitas mereka akan terungkap pada saat kita menangkap mereka? Wanita menawan itu berkata sambil menangis. Kamu hanya seorang wanita. Tu Heavenly King memarahi dengan keras, jika itu adalah orang normal, apakah mereka masih berani membunuhnya setelah mengetahui identitasnya? Terlebih lagi, dia tidak segera pergi setelah membunuhku, yang menunjukkan bahwa dia tidak menganggapku serius. Kematian anak itu harus dibalas. Wanita cantik itu menangis lebih keras. Aku pasti akan balas dendam, tapi sebelum itu, aku ingin tahu siapa dia. Raja Tu berkata dengan kilatan mematikan di matanya. Dia berani membunuh anakku. Aku jamin dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Malam berlalu dengan cepat. Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan mengolah seni jiwa yang tidak bisa dihancurkan sepanjang malam. Jiwa mereka telah dimurnikan, dan mereka dipenuhi dengan energi. Mereka meninggalkan penginapan bergandengan tangan dan berjalan-jalan di sekitar kota Kekaisaran Sembilan Surga. Saat mereka berdua meninggalkan penginapan, Ye Chen Feng melirik ke arah barat laut dan tenggara dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa ada mata-mata yang diam-diam mengamatinya. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Jika Raja Tu dengan Sembrono memprovokasi dia, dia tidak keberatan membunuh Raja Tu juga. Kota Kekaisaran Sembilan Surga ini begitu semarak. Jiao Yuyan memegang tangan Ye Chen Feng dengan erat saat dia melihat toko-toko dan pavilion mewah di kedua sisi jalan dan berkata dengan penuh semangat. Yuyan, jika ada yang kamu suka, katakan saja padaku dan aku akan membelikannya untukmu. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Oke. Jiao Yuyan berkata dengan gembira. En, Liu Mang. Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan mengobrol saat mereka berjalan-jalan di sekitar kota. Saat mereka berjalan menuju pusat kota, Ye Chen Feng tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Jiao Yuyan berjalan dengan lembut. Ketika saya keluar hari ini, kelopak mata saya terus berkedut. Saya bertanya-tanya hal baik apa yang akan terjadi hari ini. Saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah saya keluar, saya akan bertemu dengan dewi tercantuk yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Liu Mang yang kasar menyipitkan matanya dan menatap seorang wanita menawan yang mengenakan jubah seputih salju. Kulitnya sehalus susu, dan dia memiliki penampilan yang menawan. Cantik, bisakah kita saling mengenal? Tidak. Wanita berjubah putih itu memandang Liu Mang dengan jijik dan berkata dengan dingin. Mengapa, kata Liu Mang dengan wajah sedih. Karena kamu terlalu jelek, wanita berjubah putih itu berkata dengan kasar. Tidak masalah. Kamu mungkin berpikir bahwa aku jelek sekarang, tapi mungkin setelah beberapa saat, kamu tidak akan berpikir bahwa aku jelek lagi. Liu Mang tidak marah, juga tidak menyerah. Dia terus mengganggunya, selain itu, saya memiliki kepribadian yang lembut. Saya orang yang sangat baik. Aku takut jika aku melihatmu terlalu lama, aku akan muntah. Wanita berjubah putih itu berkata dengan marah, Minggir, jangan halangi jalanku. Tidak, jangan pergi. Jika kamu pergi, hatiku akan hancur. Liu Mang menggunakan tubuhnya yang tinggi dan kokoh untuk menghalangi di depan wanita berjubah putih itu. Jika kamu terus menggangguku, aku akan meminta bantuan. Wanita berjubah putih itu memperingatkan dengan marah. Melihat Liu Mang yang tidak tahu malu, Ye Chen Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat, Baiklah, Saudara Liu Mang. Melon yang dipetik paksa tidak manis. Nona, kamu satu-satunya Dewi di hatiku. Bisakah kita saling mengenal? Melihat Jiao Yuyan yang berada di samping Ye Chen Feng, mata Liu Mang menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia segera menyerah pada wanita berjubah putih yang sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat dan berjalan mendekat. Mendesah, Ye Chen Feng menghela nafas tanpa daya dan berkata, Saudara Liu Mang, saya Feng Chen. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Feng Chen. Mendengar suara akrab Ye Chen Feng, hati Liu Mang bergetar. Matanya yang menyipit menjadi semakin lebar. Melihat wajah asing Ye Chen Feng, dia mengungkapkan ekspresi ragu. Aku telah mengubah penampilanku. Ye Chen Feng tersenyum dan memberitahu Liu Mang tentang beberapa kali dia bertemu Liu Mang. Kamu benar-benar saudara Feng, Liu Mang berkata dengan penuh semangat, dan ini. Aku orang kepercayaan Feng Chen. Jiao Yu Yan menjawab dengan murah hati. Huh, kakak Feng, kamu benar-benar mampu memiliki kecantikan seperti temanmu. Liu Mang menghela nafas dan berkata, Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo, ayo pergi ke Sky Gazing Pavilion untuk minum. Kakak Feng, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Nine Heavens Royal City? Meskipun Liu Mang pernah mendengar nama Feng Chen sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Ye Chen Feng sudah lama tidak berada di dunia tengah. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dapat melakukan hal-hal yang menghancurkan bumi berulang kali. Aku datang ke Nine Heavens Royal City untuk beberapa hal. Ye Chen Feng dengan samar berkata, Oh benar, saudara Liu Mang, apakah sesuatu yang besar terjadi di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga baru-baru ini? Iya, sesuatu yang besar benar-benar terjadi di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga saya baru-baru ini. Liu Mang menganggup dan berkata, Belum lama ini, karakter hebat kembali ke Kerajaan Ilahi Sembilan Surga saya, dapatkah Anda menebak siapa itu? Siapa ini? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menyesap anggur yang harum. Ini adalah God King pertama dari Sembilan Surga Kerajaan Ilahi kita. Liu Mang mentransmisikan suaranya dan berkata, sulit dipercaya dia masih hidup. Selain itu, apa lagi yang terjadi di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga baru-baru ini? Ye Chen Feng dengan tenang bertanya. Untuk merayakan kembalinya God King Xi, Kerajaan Ilahi Sembilan Surga kita sedang merayakan. Banyak kekuatan besar telah datang untuk memberi selamat kepada kita. Untuk menarik lebih banyak orang dan menciptakan lebih banyak pengaruh, keluarga Kerajaan Sembilan Surga kita akan mengadakan lelang besar. Kata Liu Mang. Lelang. Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia sangat tertarik dengan pelelangan yang diadakan oleh keluarga Kekaisaran Sembilan Langit. Saudara Liu Mang, kapan pelelangan akan diadakan? Ye Chen Feng bertanya. Lelang akan diadakan dalam tujuh hari. Liu Mang meminum anggur di cangkirnya dan berkata, jika saudara Feng tertarik, saya dapat mengajak Anda untuk berpartisipasi. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Ye Chen Feng mengisi cangkir Liu Mang dengan anggur dan mendentingkan cangkirnya dengan cangkir Liu Mang sebelum menenggaknya dalam satu tegukan. 1467. Ye Chen Feng dan Liu Mang minum dan mengobrol di Sky Gazing Restaurant sepanjang sore. Mereka hanya pergi ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saudara Liu Mang, kita akan bertemu lagi dalam tujuh hari. Ye Chen Feng dengan bijaksana menolak niat baik Liu Mang untuk mengatur tempat tinggal bagi mereka. Dia kemudian mengambil tangan lembut Jiao Yuyan dan pergi. Cheng Feng, kemana kita akan pergi sekarang? Jiao Yuyan menyandarkan kepalanya di lengan Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. kekediaman Raja Tu dan berbicara dengan Raja Tu. Untuk berpartisipasi dalam pelelangan dengan lancar, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengintimidasi Raja Tu terlebih dahulu. Dia ingin membuatnya berperilaku dan tidak menimbulkan masalah baginya. Berhenti, ini kediaman Raja Tu. Orang luar tidak diizinkan masuk. Ye Chen Feng memegang tangan lembut Jiao Yuyan dan tiba di kediaman Raja Tu. Ketika mereka tiba di kediaman Raja Tu yang dijaga ketat, para penjaga kediaman Raja Tu memunci pandangan mereka pada mereka berdua dan memperingatkan mereka dengan keras. Berdengung. Murid Ye Chen Feng menyusut. Kekuatan jiwa yang menakutkan meledak seperti gelombang pasang dan menabrak lautan jiwa keduanya, membuat mereka pingsan. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dengan ringan dan merobek formasi dan batasan yang menyelimuti kediaman itu. Dia membawa Jiao Yuyan, yang diselimuti cahaya ilusi dan yang penampilan aslinya tidak dapat dilihat, ke kediaman Raja Langit Tu. Mereka berjalan menuju kediaman Raja Surgawi Tu. Dalam perjalanan ke halaman Raja Tu, Ye Chen Feng menemui banyak penjaga kediaman Raja Tu. Namun, para penjaga ini semua terpana oleh seni pingsan Ye Chen Feng dan pingsan sebelum mereka bisa mengeluarkan peringatan. Segera, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan tiba di tengah mansion. Ada halaman yang dibangun seperti taman. Mereka menerobos batasan halaman dan berjalan masuk. Mereka bisa mendengar suara-suara gembira wanita naik dan turun satu demi satu. Raja Tu ini sedang dalam suasana hati yang baik. Putranya baru saja meninggal dan dia masih ingin menggoda satu sama lain. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum lucu. Ada pun Jiao Yuyan, yang bersandar padanya, wajahnya semerah apel. Dia sangat cantik dan cantik sehingga orang mau tidak mau ingin menggigitnya. Siapa ini? Karena Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan tidak sengaja menyembunyikan aura mereka, ketika mereka berdua muncul di halaman, Tu Tian Wang, yang saat ini menekan seorang wanita menawan dan mengerahkan seluruh kekuatannya, segera menyadarinya. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan meraung. Tu Raja Langit, kuharap aku tidak merusak suasana hatimu dengan berkunjung larut malam. Ye Chen Feng berdiri di luar rumah dalam keheningan. Melihat ke rumah utama yang menyala, dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan suara yang dalam. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kediaman Raja Surgawiku. Terbungkus jubah kilin, mata Heavenly King Tu menyemburkan api saat dia bergegas keluar dari rumah utama. Dia meraung keras, di mana para penjaga? Mengapa kamu tidak segera menangkap kedua penjahat ini? Mendengar teriakan Raja Surgawi Tu, para penjaga Wang Mansion bergegas mendekat. Mereka memegang senjata dao yang kuat di tangan mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika para penjaga mendekati Ye Chen Feng, rasa pusing yang tak terbayangkan meledak ke lautan jiwa mereka, mencabik-cabik jiwa mereka. Penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka pingsan di tempat. Kamu, siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng melumpuhkan semua orang tanpa mengedipkan mata, alis seputih salju Heavenly King Tu berkedut sedikit. Gelombang besar melonjak di hatinya. Cara dia memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Jejak kegelisahan muncul di hatinya. Akulah orang yang membunuh putramu. Ye Chen Feng dengan tenang menatap Heavenly King Tu dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu kamu, murid Raja Surgawi Tu mengerut. Matanya dipenuhi amarah. Kamu cukup berani. Kamu membunuh putraku dan masih berani datang ke Istana Wang untuk pamer. Sepertinya kamu sama sekali tidak menghormati Raja ini. Raja Surgawi Tu, saya awalnya berpikir bahwa Anda adalah orang yang cerdas. Hari ini, saya menyadari bahwa saya salah tentang Anda. Saya tidak berharap Anda begitu bertele-tele. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, jika kamu ingin membalaskan dendam putramu, lakukanlah. Saya harap kamu tidak menyesali keputusan ini. Permusuhan apa yang kamu miliki dengan anakku? Mengapa kamu ingin membunuhnya? Heavenly King Tu menatap Ye Chen Feng yang tenang dan tak kenal takut. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Dia secara bertahap menjadi tenang dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak punya permusuhan dengan putramu. Jika bukan karena dia terus-menerus memprovokasiku dan ingin menyakitiku, aku tidak akan mengambil nyawanya. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Aku datang hari ini untuk menyelesaikan permusuhan di antara kita, tapi aku melihat kamu tidak menghargainya. Ye Chen Feng tidak ingin mengungkap hubungannya dengan Dijutian terlalu dini dan tidak berniat menghancurkan rumah Raja Langit Tu. Putraku memprovokasimu, Raja Langit Tu sedikit mengernyit. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa putramu itu? Ye Chen Feng berkata dengan kasar. Tapi kamu seharusnya tidak membunuhnya. Heavenly King Tu berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata dengan suara rendah. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Ye Chen Feng berkata dengan agak tidak sabar, aku berdiri di sini. Jika kamu ingin membalas dendam, silakan dan lakukan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan Dao yang menakutkan keluar dari telapak tangannya, membombardir ruang di depannya dengan ganas. Kekuatan yang mengerikan itu langsung meruntuhkan area ruang yang luas, dan memicu gelombang yang mengejutkan. Seorang ahli Nirvana Heavenly Realm puncak. Ekspresi Heavenly King Tu sangat berubah setelah melihat runtuhnya ruang Ye Chen Feng. Semua pikiran untuk menyerang benar-benar menghilang. Aku datang ke Kerajaan Ilahi Sembilan Surga kali ini untuk Raja Dewa yang lama. Jika bukan karena wajah Raja Dewa yang lama, aku tidak akan datang ke sini untuk memberimu penjelasan. Ye Chen Feng menatap Heavenly King Tu dan berkata dengan dingin. Dengan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di mansion. Dia pergi bersama Jiao Yuyan, yang diselimuti cahaya ilusi. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Setelah Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan pergi, seorang wanita mengenakan baju tidur sifon hitam keluar dari ruang utama. Rambutnya sedikit berantakan dan sosoknya anggun. Dia memandang Raja Surga Witu yang sedang berpikir keras dan bertanya dengan suara lembut. Aku baik-baik saja, kamu harus istirahat dulu. Heavenly King Tu menarik napas dalam-dalam dan menatap punggung Ye Chen Feng saat dia pergi. Alisnya berkerut lebih kencang. Ceng Feng, apakah menurutmu Raja Surga Witu tidak akan bisa menelan ini dan akan membalas dendam pada kita dengan segala cara? Jiao Yuyan dengan lembut memeluk lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan cemas. Jika dia pintar, dia tidak akan membalas dendam pada kita sebelum mengetahui identitasku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, selain itu, saya merasa dia tidak peduli dengan putra yang saya bunuh. Tapi tuan muda Liu Mang tahu identitasmu, kata Jiao Yuyan. Aku meninggalkan jejak jiwa di tubuh Liu Mang. Jika Raja Surga Witu tidak tahu apa yang baik untuknya dan terus menyelidikiku, maka tidak perlu membuatnya tetap hidup. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh yang dingin. Dengan dukungan di Jiao Tian, bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang mendukungnya. Ye Chen Feng tidak khawatir di Nine Heavens Imperial City. Namun, Ye Chen Feng tidak ingin mengungkapkan hubungannya dengan di Jiao Tian terlalu dini. Dia datang ke Nine Heavens Imperial City untuk alasan yang lebih besar. 1468. Malam semakin gelap. Tuan muda Ye, Anda telah datang ke sembilan surga bangsa ilahi. Di Jiao Tian, yang mengenakan jubah putih, membuka matanya dan melihat cakram formasi komunikasi yang bersinar dengan cahaya putih di sebuah gua di kedalaman istana Kekaisaran Jiao Tian. Ya, saya baru saja datang ke Nine Heavens Divine Nation. Suara Ye Chen Feng terdengar di manik komunikasi. Tuan muda Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan? Meskipun di Jiao Tian menduga bahwa Ye Chen Feng tidak datang dengan niat baik, hidupnya ada di tangan Ye Chen Feng, jadi dia tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah Ye Chen Feng. Di Jiao Tian, saya ingin meminjam tangan Anda untuk memerintahkan sembilan negara dewa langit untuk memulai perang dengan delapan kepala dewa bangsa dan kerajaan Kirin. Kata Ye Chen Feng. Tuan muda Ye, memulai perang bukanlah masalah kecil. Saya baru saja kembali, jadi jika saya memulai perang tanpa izin, itu mungkin membuat khawatir dua yang mulia dari sembilan surga bangsa ilahi dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bahkan jika kita memulai perang, kita tidak akan dapat menghancurkan fondasi negara dewa delapan kepala. Di Jiao Tian berkata dengan cemas. Mengapa demikian? Apakah delapan kepala negara ilahi memiliki kartu truf lain selain yang mulia iblis kuno? Tiga bangsa ilahi telah berdiri tegak di benua roh pertarungan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain memiliki Demon Venerables dan Heavenly Venerables, mereka juga memiliki proyeksi dari tiga ras. Jiu Tian mengungkapkan informasi penting kepada Ye Chen Feng. Proyeksi dari tiga ras. Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak berharap tiga negara ilahi memiliki fondasi yang begitu dalam. Di Jiu Tian, pakar seperti apa yang akan dipanggil oleh proyeksi dari tiga ras? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Misalnya, jika bangsa dewa sembilan surga berada di ambang kehancuran, itu akan menarik proyeksi Kaisar Langit. Namun, proyeksi adalah kartu truf terbesar kami dan hanya dapat digunakan sekali. Kecuali itu benar-benar diperlukan, kami tidak akan menggunakannya. Di Jiu Tian Tol, di Jiu Tian Everything. Proyeksi Kaisar Langit, Ye Chen Feng, menarik napas dalam-dalam dan berkata, lalu siapa yang mengendalikan proyeksi bangsa dewa sembilan surga? Proyeksi bangsa dewa sembilan surga harus dikendalikan oleh Yang Mulia di Jiu Tian. Di Jiu Tian Said. Baiklah, saya mengerti. Tunggu kabar saya. Dengan itu, Ye Chen Feng mengakhiri panggilannya dengan di Jiu Tian. Di Jiu Tian, sepertinya kamu memiliki banyak kekhawatiran. Melihat mutiara komunikasi di tangannya, ekspresi Ye Chen Feng berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah berkomunikasi dengan di Jiu Tian, Ye Chen Feng bisa merasakan kekhawatirannya. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Dia akan memaksa di Jiu Tian untuk tidak memiliki jalan keluar dan merobek semua kepura-pura dengan keluarga Kekaisaran Sembilan Surga, melawan bangsa ilahi Sembilan Surga. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan berjalan-jalan di sekitar kota Kekaisaran Sembilan Surga di siang hari dan bersembunyi di sebuah penginapan untuk mengolah seni jiwa abadi di malam hari. Sementara jiwa mereka terjalin, keduanya benar-benar membuka hati mereka. Tubuh dan pikiran mereka menyatu saat mereka menerima satu sama lain. Mereka mau tidak mau diam-diam mencicipi buah terlarang itu. Kecantikan Jiao Yu Yan, tubuhnya yang halus dan sempurna, dan hasratnya yang membara benar-benar menyulut Ye Chen Feng. Keduanya menyublimkan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dalam kegembiraan tanpa akhir, menyusun gerakan indah berulang kali. Sangat cepat, tujuh hari berlalu. Mari kita pergi ke rumah lelang. Ye Chen Feng memandangi Jiao Yu Yan yang seperti peri. Kulitnya halus dan tubuhnya sempurna. Dia telah berubah menjadi gaun putih murni dan tampak seperti peri. Dia meninggalkan ruangan bersamanya dan menuju ke rumah lelang lebih awal. Ketika mereka tiba di balai lelang di sebelah barat kota, yang dibangun seperti tetesan air raksasa dan bersinar terang, mereka melihat Liu Mang menunggu mereka dengan dua wanita gemuk dan genit di pelukannya. Maaf, saya agak terlambat. Melihat Liu Mang memeluk dua wanita cantik di masing-masing lengan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Anda tidak terlambat, saya juga baru saja tiba. Ayo masuk. Liu Mang mengeluarkan dua kartu undangan emas gelap dan memberikannya kepada Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Dia membawa mereka ke rumah lelang yang ramai. N. Dilingge, Jian Tianzi. Berjalan ke rumah lelang, dua sosok yang akrab memasuki mata Ye Chen Feng. Kedua orang ini adalah putra mahkota kerajaan sembilan surga ilahi, Dilingge, dan jenius tak tertandingi sekte pedang, Jian Tianzi, yang memiliki tubuh pedang Xiantian. Namun, Ye Chen Feng telah mengendalikan diagram dao tingkat roh ilusi untuk mengubah penampilannya, dan penampilan Jiao Yu Yan juga telah diubah oleh Ye Chen Feng. Dilingge dan Jian Tianzi tidak mengenali mereka. Saudara Feng, pria di depan kita adalah putra mahkota kerajaan sembilan surga ilahi saya. Wanita di sampingnya adalah tunangannya, jenius tak tertandingi sekte pedang, Jian Tianzi. Melihat Dilingge dan Jian Tianzi berjalan di depannya, Liu Mang menyipitkan matanya dan berbicara dengan transmisi suara. Tunangan. Bibir Ye Chen Feng meringkuk dengan senyum dingin. Dia tidak mengira Dilingge akan benar-benar mengejar Jian Tianzi. Di dalam. Saat kelompok Ye Chen Feng melambat dan tiba di aula lelang mewah, murid Ye Chen Feng menyusut. Dia mengunci seorang pria dengan jubah naga banjir emas dengan mahkota di kepalanya. Pria ini memiliki pembawaan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah nirvana, dan dia berdiri di tengah aula lelang. Di sampingnya ada banyak ahli dari berbagai kekuatan besar, semuanya menurunkan postur tubuh mereka dan mengobrol dengannya. Saudara Liu Mang, orang itu adalah di Fei Yang dari sembilan surga kerajaan ilahi Anda, bukan? Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil mengangkat jarinya dengan lembut dan menunjuk ke arah pria sombong dan mendominasi yang berdiri di sana. Saudara Feng, jangan menunjuk secara acak. Jika putra surga mengetahui bahwa Anda menunjuknya di depan semua orang, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Liu Mang tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani menunjuk di Fei Yang di depan semua orang. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat memperingatkan. Jangan khawatir, Brother Liu Mang. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengancam hidupku, kata Ye Chen Feng dengan arogan sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng, yang bermaksud membuat keributan besar tentang pelelangan ini, menarik Jiao Yuan pergi, tidak ingin melibatkan Liu Mang. Melihat punggung Ye Chen Feng, Liu Mang berpikir keras. Dia mencium sesuatu yang tidak biasa dan ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti mereka. Ye Chen Feng dan Jiao Yuan duduk di sudut yang relatif jauh dan menunggu dalam keheningan untuk memulai pelelangan. Yu Yuan, jika ada yang kamu suka, katakan saja padaku. Aku akan membantumu menawar, kata Ye Chen Feng dengan gaya yang kaya dan mengesankan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sopan. Setelah melakukan hal yang paling intim, mereka berdua ditarik lebih dekat. Jiao Yuan dengan erat memeluk lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan ekspresi manis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak ada kekurangan ahli Nirvana Heavenly Realm di antara mereka. Jelas bahwa pelelangan keluarga Kekaisaran Sembilan Langit kali ini telah menarik perhatian para ahli Nirvana Heavenly Realm. Sambil menunggu pelelangan dimulai, aulah yang mempesona dipenuhi dengan batu cahaya bulan yang berkilauan dan lampu kristal. Apa yang paling mereka bicarakan adalah masalah Ye Chen Feng dan yang lainnya membantai Istana Kekaisaran Yamata. Mendengar semua orang membicarakannya, Ye Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, mengungkapkan senyum tipis. Kira-kira dua jam kemudian, berkas cahaya yang menyilaukan menyinari platform lelang yang perlahan naik. Seorang lelaki tua Erdnirvana Realm mengenakan jubah tawis putih, dengan rambut seputih salju dan janggut, muncul di depan mata semua orang. Lelang keluarga Kekaisaran Sembilan Langit telah dimulai. 1469. Selamat datang di pelelangan keluarga Kekaisaran Empirean saya. Untuk merayakan kembalinya God King pertama keluarga Kekaisaran Empirean saya, saya telah secara khusus menyiapkan 108 harta berharga untuk semua orang. Saya jamin semua orang akan puas. Seorang lelaki tua berjubah tawis putih melihat ke sekeliling aula, tempat lebih dari 300 tokoh berpengaruh dari dunia tengah sedang duduk. Baiklah, saya tidak akan menyitau waktu berharga Anda lagi. Dengan ini saya umumkan bahwa pelelangan telah resmi dimulai. Saat dia berbicara, aula lelang di depan lelaki tua berjubah tawis putih, dan tombak sepanjang sembilan kaki sembilan inci muncul di depan pandangan semua orang. Seekor naga raksasa melingkari tubuh tombak, dan sebuah kristal besar bertatahkan di ujung tombak. Benda pertama yang akan dilelang kali ini adalah Saint Saint Coiling Dragonspear yang Saint Master No. 1 Empirean Divine Kingdom, Master Saint Nirvanic, menghabiskan 49 hari untuk disempurnakan. Selain itu, ada 9999 rune ofensif pada tombak. Kekuatan ofensifnya dekat dengan artefak Saint tingkat rendah. Orang tua itu memperkenalkan Coiling Dragonspear secara mendetail, yang menarik minat banyak orang. Harga awal Coiling Dragonspear adalah 100 kristal surga tingkat rendah. Setiap orang dapat mulai menawar. Kristal surga tingkat rendah tidak ada yang mengira bahwa mata uang lelang adalah kristal surga tingkat rendah, bukan kristal jiwa tingkat tertinggi. Ye Chen Feng perlahan membuka matanya dan mengungkapkan senyum tipis. Setelah mencapai alam semesta tingkat kedua, dia telah memperoleh 15 juta kristal surga tingkat rendah dan 30 ribu kristal surga tingkat menengah. Dengan kekayaannya saat ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Bahkan keluarga kekaisaran Empyrean mungkin tidak memiliki banyak kristal surga tingkat rendah. 150 heaven crystal bermutu rendah, 200 heaven crystal bermutu rendah, 300 heaven crystal bermutu rendah. Pada akhirnya, Saint Coiling Dragonspear semua yang telah menghabiskan hampir 50 hari pemurnian oleh Nirvanic Saint Master dimenangkan oleh pusat kekuatan Nirvana dari kerajaan Kirin untuk 660 kristal surga tingkat rendah. Setelah transaksi, lelaki tua berjubah tahu mengeluarkan barang lelang kedua. Itu adalah pedang tingkat sage. Itu tertanam dengan tujuh harta, dan niat pedang yang kuat mengalir di permukaannya. Setelah menerobos menjadi bintang lima dausen, cakrawala Ye Chen Feng telah meningkat secara signifikan. Longsword kuasa sekret artifak tidak lagi mampu menariknya. Dia tidak berpartisipasi dalam penawaran untuk Longsword ini. Pada akhirnya, pedang panjang ini dimenangkan oleh seseorang dengan harga 600 kristal surga tingkat rendah. Setelah pedang kuasi kudus dimenangkan, lelaki tua berjubah tahu itu menjual beberapa artefak kuasi kudus lagi. Di antara mereka adalah perisai perunggu kuasa holy artifact yang ditutupi dengan pola kuno dan disematkan dengan kepala binatang buas. Itu dijual seharga 1400 kristal surgawi tingkat rendah, menetapkan harga tertinggi dalam lelang ini. Item lelang ke-10 adalah sebotol golden jade liquid. Efek terbesar dari golden jade elixir adalah membersihkan meridian, memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Itu paling efektif untuk battle beast emperors. Harga awalnya adalah 100 kristal surgawi tingkat rendah. Semuanya? Anda boleh menawar sekarang, lelaki tua berjubah tahu menjelaskan dengan detail sambil mengangkat botol batu giok putih. Jin Yuye. Mendengar penjelasan lelaki tua itu, mata Ye Chen Feng berbinar. Meskipun golden jade elixir ini tidak berguna baginya, itu sangat penting bagi Jiao Yuyan. Jika Jiao Yuyan dapat menggunakan golden jade elixir untuk membersihkan tubuhnya dan dilahirkan kembali, Ye Chen Feng yakin bahwa dia dapat membantunya menerobos ke level 6 Battle Beast Emperor dalam waktu singkat. Ye Chen Feng bukan satu-satunya yang memiliki minat kuat pada golden jade elixir. Banyak orang juga tertarik padanya. Segera, harga golden jade elixir melampaui perisai perunggu dan mencapai 1500 kristal surgawi tingkat rendah. 1500 kristal surgawi tingkat rendah. Masih ada orang yang terus menaikkan harga. Pria tua berjubah tau itu sangat puas dengan harga lelang ini. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan keras. 2000 kristal surgawi tingkat rendah. Ye Chen Feng, yang sedang duduk di sudut jauh, membuka mulutnya untuk menawar untuk pertama kalinya. Pria botak dengan sosok kekar dan otot eksplosif di sekujur tubuhnya memelototi Ye Chen Feng dengan waspada. Dia mengertakan gigi dan terus menawar, 2100 kristal surgawi tingkat rendah. 2500 kristal surgawi tingkat rendah. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan peringatan pria botak itu dan terus menawar dalam diam. 3000 kristal surgawi tingkat rendah. Golden jade elixir sangat penting baginya. Pria botak itu mengertakan giginya dan memutuskan untuk bertaruh terakhir. 3500 kristal surgawi tingkat rendah. Ye Chen Feng menaikkan harga tanpa ragu-ragu, langsung menghancurkan pikiran pria botak itu untuk menawar. Pada akhirnya, Ye Chen Feng yang kaya dan sombong berhasil memenangkan golden jade elixir yang berharga untuk Jiao Yuan. Setelah golden jade elixir, lelaki tua berjubah tau itu mengeluarkan beberapa barang langka untuk dilelang. Namun, barang-barang ini tidak bisa menggerakkan Ye Chen Feng, jadi dia tidak menawar. Item lelang ke-79 adalah sabar pertempuran artefak Saint Tingkat Rendah yang Saint Sovereign of Nirvana dan Half Moon Saint Sovereign bekerja sama selama hampir dua bulan untuk disempurnakan. Pria tua berjubah tau mengangkat pedang pertempuran yang diukir dengan Saint Artifak Runes yang dalam dan beratnya lebih dari 10.000 pound dan memperkenalkannya dengan keras. Harga awal adalah 1000 kristal surgawi tingkat rendah. Setiap orang dapat mulai menawar. Meskipun kristal surgawi tingkat rendah langka dan berharga, artefak Saint Tingkat Rendah bahkan lebih berharga. Jika seseorang bisa mendapatkan Saint Artifak Tingkat Rendah, itu akan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran seseorang. Di bawah persaingan sengit, harga sabar pertempuran Saint Artifak Tingkat Rendah ini terus meningkat. Pada akhirnya, itu dimenangkan oleh ahli alam surgawi Nirvana untuk 6000 kristal surgawi tingkat rendah. Setelah Saint Saber Tingkat Rendah, lelaki tua berjubah tau itu mengeluarkan beberapa artefak Saint Tingkat Rendah untuk dilelang. Namun, tidak ada pedang suci di antara artefak suci ini. Ye Chen Feng menunggu dalam keheningan. Tidak ada persaingan. Barang lelang ke-90 adalah armor tempur Saint Artifak Tingkat Rendah, Rainbow Jade Robe, yang ditemukan oleh Divine Sovereign tua 9 surga keluarga kekaisaran kami di reruntuhan kuno. Jika bukan karena fakta bahwa Rainbow Jade Robe ini hanya cocok untuk wanita, keluarga kekaisaran 9 surga kami tidak akan mau melelangnya. Harga awal adalah 3000 kristal surgawi tingkat rendah. Setiap orang dapat mulai menawar. Tria tua berjubah tau itu memegang baju perang yang memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan yang sepertinya ditenun dari bulu yang tak terhitung jumlahnya. Saat Rainbow Jade Robe dikeluarkan, mata Jian Tianzi berbinar. Jiao Yuyan juga mengungkapkan ekspresi cinta. 30.000 kristal surgawi tingkat rendah Menangkap tatapan Jiao Yuyan, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menawar, meningkatkan harga jubah giok pelangi 10 kali lipat. Harga ini menyebabkan keributan besar. Astaga, siapa orang ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak kristal surgawi tingkat rendah padanya? Sentral Grid Realm tidak menghasilkan kristal surgawi. Oleh karena itu, kristal surgawi sangat langka di Sentral Grid Realm. Melihat tawaran sombong Ye Chen Feng, itu menarik perhatian banyak orang. 35.000 kristal surgawi tingkat rendah. Dilingge menarik napas dalam-dalam dan menaikkan harganya. Teman ini, Rainbow Jade Robe ini adalah sesuatu yang disukai tunanganku. Bisakah Anda memberikannya kepada kami? Jika Anda bersedia, saya, Dilingge, akan berteman dengan Anda. Ketika Dilingge menaikkan harganya, dia mengirim pesan ke Ye Chen Feng, ingin menggunakan identitasnya untuk menekannya. 40.000 kristal surgawi tingkat rendah. Ye Chen Feng tidak peduli dan terus menaikkan harga, membuat Dilingge sangat marah sehingga ekspresinya berubah suram. 40.000 kristal surgawi tingkat rendah, masih ada seseorang yang menaikkan harganya. Pria tua berjubah tahu itu menatap Ye Chen Feng yang tenang dengan heran dan berteriak. Meskipun jubah giok pelangi sangat berharga, 40.000 kristal surgawi tingkat rendah jauh melebihi perkiraan di hati setiap orang. Pada akhirnya, Dilingge tidak punya pilihan selain menyerah. Rainbow Jade Robe dimenangkan oleh Ye Chen Feng tanpa ketegangan. 1470. Siapa orang itu? Mengapa dia memiliki begitu banyak kristal surga tingkat rendah? Aku tidak tahu. Dia terlihat asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia memakai penyamaran. Tidak peduli apa, dia adalah daging mati setelah menyinggung pangeran pertama dari keluarga kekaisaran 9 surga. Melihat Ye Chen Feng membayar 40.000 kristal surga tingkat rendah untuk 100 warna Jade Robe, seluruh aula lelang berdiskusi. Ye Chen Feng menjadi fokus perhatian. Banyak orang diam-diam memperhatikannya. Yu Yan, jubah diok seratus warna ini untukmu. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberikan serat diok seratus warna kepada Jiao Yu Yan, membuatnya sangat bersemangat. Baiklah, semua orang tenang. Item lelang 91 adalah 10 tetes darah esensi yang diambil dari jantung Saint Beast tingkat rendah. Harga awalnya adalah 1000 kristal surga tingkat rendah. Setiap orang dapat mulai menawar sekarang. Saat dia berbicara, sebuah batu berbentuk kristal muncul di tangan lelaki tua berjubah tau itu. Tersegel di dalam batu ini adalah 10 tetes darah esensi Saint Beast. Darah esensi Saint Beast. Melihat darah esensi Saint Beast di tangan lelaki tua berjubah tau itu, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menawar 10.000 kristal surga tingkat rendah. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, aulah lelang yang mempesona sekali lagi menjadi gempar. Banyak orang sangat penasaran dengan latar belakang Ye Chen Feng. Duduk di bagian paling depan aulah lelang, di Fei Yang, yang sedang minum teh dengan elegan, melirik Ye Chen Feng, yang menjadi pusat perhatian, dan mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, 20.000 kristal surga tingkat rendah. 30.000 kristal surga tingkat rendah. Bak penelan ruang sangat penting bagi Ye Chen Feng. Untuk membuatnya berkembang dengan cepat dan meningkatkan kemampuannya menelan ruang, Ye Chen Feng bersedia membayar berapapun harganya untuk 10 tetes darah esensi Saint Beast ini. 50.000 kristal surga tingkat rendah. Di Fei Yang dengan ringan mengetuk sandaran tangan saat dia menaikkan tawaran. Meskipun 50.000 kristal surga tingkat rendah bukan apa-apa bagi Ye Chen Feng, dia merasa bahwa Di Fei Yang sengaja mempersulitnya. Dia sedikit mengernyit dan melihat posisi Di Fei Yang dari jauh. Dia meningkatkan tawaran, 100.000 kristal surga tingkat rendah. Pria yang menarik. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, Di Fei Yang juga terkejut. Kemudian, senyuman muncul di wajahnya dan dia tidak melanjutkan menawar. F asterisk cek, apakah pria itu gila? 100.000 kristal surga tingkat rendah untuk membeli 10 tetes esensi darah binatang suci. Bukankah ini terlalu banyak pemborosan? 100.000 kristal surga tingkat rendah, mungkinkah orang ini telah menemukan harta karun domain surgawi? Semua orang yang hadir sekali lagi dikejutkan oleh tawaran Ye Chen Feng. Beberapa orang bahkan melemparkan pandangan jahat ke arah Ye Chen Feng. Setelah Ye Chen Feng berhasil membeli 10 tetes Saint Beast Blood Essence, lelaki tua berjubah tau itu mengeluarkan beberapa harta karun alam yang lebih berharga untuk dilelang. Ye Chen Feng ingin menguji Di Fei Yang, jadi dia menawar untuk setiap harta karun alam. Setiap kali dia menawar, Di Fei Yang dan Di Lingge akan segera menaikkan harganya, membenarkan tebakannya. Tidak peduli apakah itu Di Fei Yang atau Di Lingge, mereka tidak ingin dia menjadi pusat perhatian. Mereka berdua ingin memerasnya dan membuatnya berdarah, menjadikannya pengisap. Di Fei Yang, Di Lingge, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Saya harap Anda tidak akan menangis pada akhirnya. Mata Ye Chen Feng berkilat saat dia berpikir di dalam hatinya. Harta 101 adalah tiga tetes darah mahkota burung vermilion binatang suci kelas menengah. Tiga tetes darah mahkota burung vermilion ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika bukan untuk merayakan kembalinya kaisar ilahi tua kerajaan sembilan surga ilahi saya, yang mulia kaisar ilahi tidak akan mau membawa mereka keluar untuk dilelang. Harga awalnya adalah 10 ribu kristal surga tingkat rendah. Pria tua berjubah tau mengeluarkan kristal yang menyegel tiga tetes darah mahkota burung vermilion dan mengumumumkan dengan keras. 100 ribu kristal surga tingkat rendah. Di Feiyang minum seteguk teh dan yang pertama menawar. Dia menaikkan harga vermilion bird crown blood 10 kali lipat. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Melihat tatapan di Feiyang, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Dia menaikkan harga vermilion bird crown blood sebanyak 5 kali. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Berapa banyak heaven crystal yang dimiliki orang itu? Saat kata-kata Ye Chen Feng keluar dari mulutnya, seluruh aola lelang bergetar. Hampir semua orang memandangnya. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, Di Feiyang mengerutkan kening. Meskipun dia ingin terus menawar, dia tidak memiliki banyak kristal surga tingkat rendah padanya. Jika dia terus menawar dan Ye Chen Feng tiba-tiba menyerah, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Memikirkan hal ini, mata Di Feiyang menyipit. Dia tidak melanjutkan penawaran dan menyerah pada penawaran dengan Ye Chen Feng. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Ada lagi yang mau menawar. Pria tua berjubah tau itu memandang Di Feiyang yang diam dan bertanya dengan keras. Baiklah, karena tidak ada yang menawar, saya akan mengumumkan bahwa darah mahkota burung Vermillion dimenangkan oleh tuan muda ini. 500 ribu kristal surga tingkat rendah sangat di luar harapan pria tua berjubah tau itu. Namun, setelah mengamati ekspresi Di Feiyang dan di Lingge, dia masih merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setelah Vermillion Bert Crown Blood, lelaki tua berjubah tau mengeluarkan tiga item langka lagi. Namun, ketiga item ini tidak dapat menarik perhatian Ye Chen Feng, jadi dia tidak menawar. Harta ke-105 adalah 500 gram darah tercemar hitam. Darah tercemar hitam adalah musuh bebuyutan dari semua harta karun suci. Itu bisa membalikkan keadaan pada saat yang genting. Harga awalnya adalah 10 ribu kristal surga tingkat rendah. Semua orang dapat menawar sekarang. Pria tua berjubah tau mengeluarkan darah tercemar hitam yang tersegel di dalam botol batu giyok dan mengumumumkan dengan keras. Darah Bernoda Hitam Ye Chen Feng telah memperoleh darah tercemar hitam dari pecandu dao sebelumnya. Namun, itu terlalu berharga, dan dia enggan menggunakannya. Jika dia berhasil mendapatkan 500 gram darah tercemar hitam ini, itu akan sangat membantunya. Ye Chen Feng bukan satu-satunya yang telah mengembangkan minat yang kuat pada darah tercemar hitam. Di Feiyang, di Lingge, dan yang lainnya juga sangat tertarik dengan Black Tinted Blood. Mereka semua meningkatkan tawaran mereka. Segera, harga darah tercemar hitam roket menjadi 50 ribu kristal surga tingkat rendah. 60 ribu kristal surga tingkat rendah. Seorang wanita dengan gaun hitam ketat dengan kakinya yang panjang dan ramping saling melingkar, dan tubuhnya seperti buah persik yang matang. Dia dipenuhi dengan pesona yang mempesona, dan dia dengan lembut memutar rambut panjangnya yang menjuntai ke dadanya dengan jari-jarinya saat dia menawarkan harga. 100 ribu kristal surga tingkat rendah. Meskipun Di Feiyang adalah kaisar kerajaan ilahi sembilan surga, dia tidak memiliki wewenang untuk menggunakan harta karun di perbendaharaan kerajaan ilahi sembilan surga. Karena itu, dia juga mengembangkan minat yang kuat pada darah tercemar hitam dan meningkatkan tawarannya. 500 ribu kristal surga tingkat rendah. Saat Di Feiyang selesai berbicara, Ye Chen Feng, yang bersandar di kursinya, mengungkapkan senyum tipis dan meningkatkan tawarannya. Retakan. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, ekspresi Di Feiyang sedikit berubah. Tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi mengerahkan kekuatan dan menghancurkan cangkir teh di tangannya. Gila-gila, orang ini pasti mendapatkan harta karun wilayah surga. Apa dia tidak takut diincar orang lain dengan memamerkan kekayaannya seperti ini? Saya pikir akan ada pertunjukan yang bagus setelah lelang berakhir. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan dapat meninggalkan kerajaan ilahi sembilan surga hidup-hidup. Tawaran Ye Chen Feng sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir, menyebabkan semua orang menjadi gila. Ye Chen Feng juga menjadi fokus diskusi. Menarik, orang ini benar-benar melawan Di Feiyang berkali-kali. Sepertinya dia tidak memahami Di Feiyang dengan baik dan tidak tahu bahwa dia adalah orang yang berpikiran sempit. Bibir dilingge sedikit melengkung saat dia merasa senang di dalam hatinya. Jian Tianzi memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!